Intro Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali pertanyaan kepada The Broner Bicara tentang pupuk lubang Yaitu adalah pupuk dasar Yang digunakan untuk lubang tanam Sehingga saya akan mencoba Menjawab beberapa masalah Di dalam penggunaan pupuk lubang ini Yang pertama adalah Pupuk lubang ini Apakah bisa RP saja atau Dolomit saja, ini sebenarnya sudah kita bahas nih Bahwa penggunaan pupuk lubang Yang terbaik itu menurut saya Adalah tetap ada Yang paling wajib adalah rok pospatnya Kenapa harus ada Rok pospatnya Karena bahwa rok pospat memiliki Kadar pospor yang nanti akan merangsang Perakaran tanaman kelapa sawit Dan penggunaan rok pospat Di dalam lubang tanam ini Ketika ditabur pada dinding Dan di lantai lubang Itu akan membantu Perbaikan struktur tanah Di dalam lubang itu sendiri Ketika dipakai pasti akan sangat baik sekali Nah dosisnya Mulai dari ada yang 500 Ada yang 750 Sangat tergantung Kemudian di sisi lain Bahwa penggunaan pupuk lubang ini Ada juga yang menambahkan dolomit Ketika Ditambah dolomitnya Tidak ada masalah Tambah lebih baik lagi Karena kedua bahan ini merupakan Pembenah tanah yang Akan memperbaiki struktur tanah keduanya Namun penggunaannya Biasanya adalah maksimum 1 kilo Untuk kedua jenis pupuk ini Artinya A ditambah B sama dengan 1 kilo Itu kalau mengacu beberapa Mengacu pada beberapa literatur Ada juga dari beberapa perusahaan Ada yang menambahkan 500 500 Ada yang 750 250 Ada yang kurang dari 1 kilo Juga tidak ada masalah Yang penting kedua pupuk ini Apa namanya Dipupukkan dalam lubang 8 pertanyaan yang kedua Apakah boleh dicampur Boleh saja Tidak ada masalah Kenapa Karena kedua pupuk ini Merupakan Pupuk yang terbuat dari batuan Yang Ketika dicampur Tidak ada masalah Sama-sama batu dicampur Tidak ada masalah Dan kedua pupuk ini Akan bersinergi Untuk memperbaiki Untuk memperbaiki Struktur tanah Di dalam lubang tanam ini Ketika kita menggunakan Lubang tanam standar 60 x 60 Maka Dinding lubang Dan lantai lubang Akan sangat baik sekali Maka pertumbuhan Akan jauh lebih cepat Seperti itu Dan pertanyaan yang ketiga Pak Pendi Ketika tidak pakai keduanya Bisakah disusulkan Maka sebenarnya Disusulkan boleh-boleh saja Karena bahwa Pemupukan Pertama pada Penanaman kelapa sayur Di lapangan Adalah dimulai Pada satu bulan Setelah tanam Dengan menggunakan 100 gram Urea Nah ketika Ketika dia Sudah terlewat Ya ditaburkan Di atasnya juga Tidak masalah Tapi kita akan mengalami Kerugian Pembenahan Struktur tanah Di dalam lubang itu sendiri Kemudian Pertanyaan yang selanjutnya Pak Pendi Apakah boleh Di dalam lubang tanam ini Untuk gambut Dicampur Rock pospat Dolomit Sama CUSO4 Jawabannya Ya boleh saja Bahkan Lebih bagus Diuntil Misalnya Misalnya ini Pak-papak Ibu-ibu Semuanya Rock pospatnya 300 gram Masukkan Atau 500 gram Kedalam plastik Ditambah dengan 250 gram Dolomit Kemudian CUSO4 15 gram Masukkan ini Until Sert Kemudian ini Yang nanti akan Ditabur pada lubang tanam Jadi intinya Dicampur gak apa-apa Dicampur gak apa-apa Bahkan di dalam Sistem perusahaan Malah diuntil Dalam satu plastik Nanti tinggal Si Pemumpuk lubangnya Tinggal menaburkan Di dalam lubang itu Jauh lebih efektif ya Dan tidak ada Pernah Tidak ada masalah Seperti itu Kemudian Pertanyaan selanjutnya ini Saya rangkum juga Pak Pendi Ketika tidak ada RP Apakah ada SP36 Ataupun TSP Boleh saja Gak ada masalah Sebelum Sebelum TSP Ataupun SP36 Itu susah Diproleh di lapangan Dulu perusahaan Menggunakannya Sebelum menggunakan RP Pertanyaannya Apakah Baik ya Sangat baik sekali Gak ada masalah Tapi penggunaannya Biasanya hanya 300-500 gram Saja Maksimum 500 gram Bahkan jarang Menggunakan 500 gram Walaupun Dalam bentuk SP36 Atau TSP Kemudian Banyak juga Yang bertanya Pak Pendi Ketika lubang tanam Ini mau ditambah Dengan popok kandang Boleh enggak Ya boleh saja Tapi ingat Bahwa penggunaan Popok kandangnya Adalah Tidak boleh Lebih dari Lebih bawah Tidak boleh Terlalu banyak Misalnya Menggunakan kotoran Ayam Kambing Atau sapi Dicampur Dalam tanah Atasnya Kemudian Banyak sekali Resikonya Bukan pada Resikonya Itu adalah Ketika Dia hujan Ketika hujan Maka Tanaman Bahan-bahan Organik Ini Atau Popok organik Ini akan Memegang air Dalam jumlah Cukup banyak Lebih bagus Jangan pada Lubangnya Tapi di Atasnya Nantinya Itu jauh lebih Baik Tapi kalau Mau lubang Di dalam lubang Tanamnya Mau dicampur Popok organik Ya gak ada masalah Tapi pesannya Pendi adalah Jangan banyak-banyak Karena Terlalu banyak Misalnya Penggunanya Sampai Setengah karung Ini menjadi masalah Kenapa Karena kalau Menggunakan Sampai setengah karung Begitu musim hujan Seperti ini Maka dia akan Memegang air Dalam jumlah Cukup banyak Nah Ini akan Berpengaruh Terhadap Penguningan Pohon sawit Sendiri Atau Bebit sawit Yang kita tanam Itu akan Mengalami Bisa mengalami Penguningan Kemudian Ada juga Pertanyaan Pak Pendi Bagaimana Ketika lubangnya Itu Dibuat Pres-pres Saja Jangan Resikonya Seperti ini Logikanya Kalau misalnya Lubang tanam Seperti ini Kemudian Polybagnya Pada dasarnya Sini Maka Begitu air Masuk Ya berarti Tergenang Begitu Apalagi Lihatnya cukup Berat Maka Tidak memberikan Kesempatan Air akan Meresap Lebih dalam Lagi Tapi Kalau Seandainya Ini Lubangnya Dan dasar Polybagnya Disini Maka Airnya Akan Di bawah Ini Seperti itu Lebih bagus Jangan Lebih besar Lebih tinggi Lagi Daripada Lebih tinggi Lagi Daripada Polybagnya Sehingga Lebih bagus Nanti akan Nimbun lagi Sehingga Dia Walaupun Sudah Ternah Timbunan Dawa Dari bekas Atasnya Maka Secara Otomatis Airnya Akan Turun Ke bawah Dan Bibit Kita Tidak Dalam Kondisi Yang Berenang Ini Yang Harus Kita Pahami Ini Ada Juga Yang Lubang Tanam Bagaimana Kalau Misalnya Tricoderma Dicampur Di dalam Lubang Tanam Ini Kalau tips Dari Di Brunol Kalau mau Pakai Tricoderma Yang Terbaik Adalah Seperti Ini Pemumpukan Lubang Yang Terbaik Itu Adalah Minimal Dua Minggu Sebelum Tanam Di Lapangan Jadi Rock Pospat Dan Dolomit Itu Ditaburkan Pada Dinding Dinding Lubang Dan Lantai Lubang Dan Dibiarkan Secepatnya Adalah Dua Minggu Sebenarnya Secepatnya Adalah Dua Minggu Itu Akan Jauh Lebih Bagus Sehingga Terjadi Perbaikan Struktur Akar Atau Struktur Tanah Pada Lubang Tanam Itu Jauh Lebih Baik Sebenarnya Kalau Mau Menambahkan Tricoderma Di saat Penanaman Tidak ada Masalah Tidak ada Masalah Bahkan Tricoderma Yang dicampur Di bibitan Juga Dicampur Dengan Tidak ada Masalahnya Pada Perjabat Tidak ada Masalah Mau dicampur Mikoriza Mau Tricoderma Tidak ada Masalah Nah ini Khusus untuk Daerah-daerah Yang endemik Ganoderma Misalnya Bapak Ibu Semuanya Mau Menggunakan Tricoderma Yaitu Menggunakan Tricoderma Bahkan Lebih Dua 100 Gram Kalau Mikoriza Mungkin 100 Gram Kalau Tricoderma Sampai 200 Gram Kalau Tidak Salah Ya Mau Tidak Akan Menambah Baik Dari Menambah Baik Sistem Prakarannya Apalagi Mikoriza Ini Yang Nanti Akan Berkolaborasi Dengan Bulu-bulu Akar Yang Meningkatkan Daya Serap Lainnya Kemudian Pak Pendi Satu lagi Kalau Lubang Tanamnya Dipasang Surut Gimana Pak Pendi Khusus Untuk Lubang Tanam Dipasang Surut Yang Airnya Sering Menggenang Sering Datang Kita Tidak Tahu Waktu Maka Konsep Dasar Pembuatan Lubang Pemupukan Lubang Dilaksanakan Pada Hari Itu Sehingga Ketika Kita Apa Namanya Di Dalam Lubang Tanam Itu Pasang Surut Maka Di Lubang Pupuk Airnya Tidak Ada Tanam Itu Jauh Lebih Baik Seperti Itu Dulu Pernah Berdebat Dengan Salah Satu Guru Saya Yang Mengatakan Tetap Harus Dua Minggu Saya Bila Tidak Bisa Kalau Pasang Surut Diberikan Waktu Dua Minggu Wassalamualaikum Lubang Tanam Mesti Akan Penuh Dengan Seresah Sehingga Caranya Adalah Lubang Tanam Lubang Tanam Di Lubang Lubang Yang Dibuat Kemudian Tabur Pupuk Tanam Tidak Masalah Tanam Sawit Tidak Tidak Masalah Tapi Kalau Dibiarkan Dia Tergenang Khusus Daerah Pasang Surut Ini Harus Kita Apa Ya Manajemen Airnya Akan Sangat Harus Di Perbaiki Jangan Sampailah Ini Pertanyaan Selanjutnya Bagaimana Kalau Lubang Tanam Dan Dibiarkan Dua Minggu Banyak Airnya WPND Maka Airnya Harus Diatuskan Tetap Diambil Diletakkan Di Atas Sebar Seram Seramkan Di Tanah Tanah Yang Mau Kita Untuk Menutup Lubang Ya Tidak Masalah Yang Penting Jangan Sampai Kondisi Dalam Lubang Berair Itu Tidak Boleh Ini Harus Kita Menjadikan Prinsip Bahwa Tanaman Kelapa Sawit Itu Butuh Air Dalam Jumlah Cukup Banyak Namun Tidak Bisa Bertahan Dalam Kondisi Yang Tergenang Itu Tidak Bisa Bertahan Sehingga Hal Ini Harus Kita Perhatikan Jadi Kalau Mempuk Sawit Di Lubang Ada Airnya Maka Airnya Harus Kita Ambil Dulu Ditawuh Dulu Keringkan Dulu Kemudian Masukkan Tanah Sedikit Baru Tanam Sawit Ingat Bahwa Penanaman Kelapa Sawit Yang Terbaik Adalah Tepat Sekitar 2-3 Senti Di Atas Bonggolnya Jangan Sampai Tercekik Karena Kalau Tercekik Akan Berkait Berbawa Berpengaruh Terhadap Pembentukan Pelepah Yang Nanti Tidak Terlalu Mekar Dan Ini Akan Sangat Susah Di Sistem Pemanenan Pertama Kali Mungkin Intinya Bahwa Kasih Kesempatan Rok Pospad Dan Dolomit Untuk Memperbaiki Perbaikan Struktur Tanah Di Dalam Lubang Tanah Jika Memang Keduanya Sudah Diberikan Itu Pasti Akan Jauh Lebih Bagus Perkembang Perkembangannya Mungkin Itu Yang Saya Sampaikan Sehat Selalu Bagi Kita Semuanya Walaupun Suaranya Masih Agak Seksi Tetap Gas Terus Salam Plenter Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi